Intro Menggantung nasib jutaan PRT Intro Nasib perancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT kembali digantung. Meski sudah diajukan ke DPR sejak Februari 2004 atau lebih dari 20 tahun lalu, rancangan undang-undang itu masih belum memantik selera wakil rakyat untuk segera mengesahkannya. Bayangkan, 20 tahun lamanya rancangan undang-undang itu digantung tanpa kejelasan. Padahal tanpa adanya aturan yang mengatur tentang PRT, negeri ini bak menjalankan perbudakan di zaman modern. Teramat memalukan tentunya. Bagi sebuah bangsa yang menganut nilai hidup kemanusiaan yang adil dan beradab. Nasib perancangan undang-undang PPRT bahkan teramat kontras dengan rancangan undang-undang tentang Kementerian Negara dan Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press yang rencananya disahkan DPR hari ini. Kedua rancangan undang-undang itu dibahas dalam tempo sesingkat-singkatnya. Hah, supaya dapat segera disahkan. Dari segi judul dan substansi aturan, Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara dan Rancangan Undang-Undang One Team Press sangat terang. Mengatur soal bagi-bagi kekuasaan dan wawenang segelintir elit politik. Adapun Rancangan Undang-Undang PPRT, aturan itu menyangkut hajat hidup masyarakat bahwa yang jumlannya mencapai jutaan dari Sabang sampai Merauke. Bagi DPR yang diisi oleh para elit politik, Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara dan Rancangan Undang-Undang One Team Press jelas menyangkut kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Karena itu, bagi mereka, dua rancangan undang-undang itu teramat penting untuk segera disahkan. Hehehe, apalagi masa jabatan anggota DPR periode ini akan segera berakhir dalam hitungan hari. Keberlangsungan mendapat porsi kue kekuasaan di masa mendatang jauh lebih penting ketimbang nasib jutaan pekerja rumah tangga atau PRT itu. Kepekaan para wakil rakyat sejak dua dasar warsa silam sudah terasah tak ada keuntungan buat pribadi sama sekali dari pengesahan Rancangan Undang-Undang PPRT. Mereka paham betul, Rancangan Undang-Undang PPRT itu dianggap hanya memperjuangkan nasib para PRT dan nyaris tak ada secuil pun keuntungan jangka pendek untuk pribadi dengan mengesahkan aturan tersebut. Hehehe, entah apa yang terpikir dari para wakil rakyat itu. Sejak negara ini diproklamasikan 79 tahun silam, Indonesia belum punya instrumen yang mengantur PRT. Tanpa aturan tersebut, hehehe, hingga sekarang tentunya sudah jutaan PRT yang mendapat perlakuan semena-mena, mulai dari pemberian upah seenak jidat, majikan, hingga pelecehan seksual. Esensi dari keberadaan Undang-Undang PPRT ialah pengakuan terhadap PRT sebagai pekerja. Pengakuan itu akan memungkinkan PRT memiliki perlindungan hukum untuk membicarakan status kerja, keselamatan kerja, dan pengaturan upah. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mencatat, sejak 2021 sampai Februari 2024, terdapat 3.308 kasus kekerasan yang dialami PRT. Para korban rata-rata mengalami multi kekerasan, mulai dari sikis, fisik, ekonomi, hingga perdagangan manusia. Berdasarkan catatan JALA PRT pula, saat ini ada 5 juta PRT yang mayoritas perempuan. Ketiadaan payung hukum yang menawangi profesi PRT membuat mereka tak punya banyak pilihan selain bergantung pada nasib baik. Negara lewat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sejatinya telah mengidentifikasi sejumlah persoalan dasar PRT di Indonesia. Pertama, ketiadaan pengakuan PRT sebagai pekerja. Kedua, perspektif stigmatisasi yang merendahkan PRT. Persoalan berikutnya ialah tingginya kerentanan PRT mengalami pelanggaran HAM karena ketiadaan hukum yang melindungi mereka. Lalu, yang keempat ialah mandeknya pembahasan rancangan undang-undang PPRT di DPR dan lemahnya dukungan politik dalam mengesahkan rancangan undang-undang PPRT kecuali hanya dari segelintir partai politik yang konsisten memperjuangkan tapi kalah jumlah. Momen di penghujung masa jabatan ini tentu jadi kesempatan emas bagi DPR periode 2019-2024 meninggalkan legasi. Jika gajah mati meninggalkan gading, ada baiknya para wakil rakyat yang terhormat memikirkan apa yang akan mereka tinggalkan untuk bangsa ini. Tentunya legasi berharga yang harus ditinggalkan agar terus diingat sampai kapanpun. Legasi itu yang bisa dipakai untuk mengikis ingatan masyarakat yang sudah hafal di luar kepala bahwa bangku gedung DPR sering kosong saat rapat. Itu juga sekaligus bisa membuktikan bahwa wakil rakyat adalah kumpulan orang hebat yang peduli nasib rakyat. Ya Bumirsa, kita akan jeda dulu sebelum kita ulas lebih dalam lagi bersama anggota Dewa Redaksi Media Group. Namun kami mengundang Anda untuk bersama-sama nanti membahas di line interaktif di 021-583-99100 sesuai jeda. Editorial masih akan kembali tetap bersama kami. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Ya, Bumirsa, kita masih membahas menggantung nasib jutaan PRT terkait dengan rancangan undang-undang PPRT ini yang belum disahkan juga. Sebelum kita bahas lagi dengan Bung Jaka, kami juga akan membahasnya bersama koordinator Jala PRT ada Mbak Lita Anggra ini yang sudah tersambung melalui telpon bersama kami pagi ini. Mbak Lita, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Lita, kita berjumpa lagi setelah beberapa bulan lalu kita juga sempat membahas ini melihat bagaimana ini DPR jelang masa transisi pergantian pemerintah ini apakah akan mengesahkan atau tidak. Ternyata belum, Mbak Lita. Apa penyebabnya menurut Anda? Kenapa belum juga disahkan? Ini sudah, waktunya sudah mepet begitu. Ya, karena DPR masih keberatan. Karena mayoritas dari anggota DPR kan juga pemberi kerja. Jadi ada kontek interest ya. Mereka lebih mengedepankan posisinya sebagai pemberi kerja daripada sebagai wakil rakyat yang harusnya menjalankan amanah undang-undang untuk menjelaskan konsumen, yaitu termas pekerja rumah tangga. Jadi, dan mereka tidak membaca apa isi gerat RUU-PRT, tapi sudah membuat kesimpulan sendiri. Nah, Mbak Lita, seandainya sampai dengan masa pergantian rezim ini, pemerintahan tidak disahkan juga. Apa yang akan dilakukan oleh jala PRT, Mbak? Kami sedang mengadvokasi, termasuk di detik-detik di in-duty time ini, kami sedang mengadvokasi supaya ada keputusan bahwa RUU-PRT ini masuk ke pembahasan nikah 1, sehingga bisa carry over untuk masa DPR berikutnya. Mbak Lita, ada sebagian pihak juga beranggapan bahwa ketika ini disahkan, maka akan mengacu pada aturan-aturan yang mungkin akan membebani pemberi kerja ya, seperti gaji UMR, yang mungkin belum tentu itu akan misalnya... Tidak sama sekali, Mbak ya? Ya, tidak. Artinya begini, Mbak Lita, artinya begini, apakah ada potensi ancaman justru nanti dengan adanya Undang-Undang ini, begitu nanti akan justru mengerus potensi lapangan pekerjaan, karena terlalu banyak aturan. Bagaimana menurut Anda? Justru dengan adanya Undang-Undang ini, saya selesai bahwa saya sedangkan sekali lagi bahwa RUU-PRT ini tidak mengatur UMR, karena semuanya dan kewajiban berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dengan PL pekerja rumah tanggaan, termasuk PAH juga berdasarkan kesepakatan ya. Terus yang kedua, berdasarkan kesepakatan antara juga kemampuan ya, kemampuan dari pemberi kerja. Kemudian yang kedua, juga RUU ini cukup implementatif, artinya melihat situasi di lapangan kondisi antara belakang, dari para pemberi kerja di Indonesia yang masih dari kelas, atas sampai kelas bawah masih menjadi pemberi kerja ya. Terus yang berikutnya, bahwa ini sama sekali tidak akan membuat orang-orang menganggur, karena RUU ini adalah prasek-prasek yang sudah ada, cuma mengikat bagaimana supaya tidak terjadi bagian dan kekerasan dengan pekerja rumah tangga. Jadi ada perlindungan dan pengakuan. Dan justru dengan ada pengakuan PAH juga sebagai pekerja rumah tangga, sebagai pekerja, maka justru angkatan kerja perempuan naik. Jadi ini justru mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran. Jika demikian, alasannya kan sebenarnya sangat banyak sekali manfaat keberpihakan ya untuk para PRT. Menurut Anda poin mana yang mungkin dirasa sangat memberatkan dan dianggap tidak prioritas begitu bagi anggota Dewan? Ya, sebenarnya yang dikuatirkan adalah karena tidak membaca. Yang dikuatirkan itu yang tidak dianggap sebagai suatu prioritas itu diantaranya adalah terlupa ya. Baik, baik. Mbak, mungkin satu lagi Mbak, apa yang ingin diharapkan di Injury Time ini mungkin bisa disuarakan melalui editorial media Indonesia? Ya, sebetulnya bisa dikejar agar di masa lapat paripurna berikutnya ini ditatang sebagai pembahasan tingkat satu sehingga terjadi pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Dan sebetulnya bisa dikejar cepat ya pembahasannya dan bisa disahkan. Tapi kalau tidak bisa disahkan, disahkan tapi masuk ke dalam proses carryover kalau sudah masuk pembahasan tingkat satu. Baik, baik. Terima kasih Mbak Lita Anggra ini Koordinator Jala PRT untuk perbincangannya bersama editorial media Indonesia pagi ini. Salam sejahtera Mbak Lita. Bung Jaka, tadi menarik ya ada satu poin sebenarnya yang tadi disampaikan Mbak Lita. Jangan-jangan ini anggota Dewan belum sepenuhnya membaca pasal-pasal atau rancangan yang memang diajukan selama ini hanya mengambil garis besarnya wah ini bukan prioritas dan justru ini nanti akan memberatkan para pemberit kerja. Ya, kalau DPR berperlikaku seperti itu ya tragis betul kan. Seorang wakil rakyat justru tidak membaca secara detail apa yang diinginkan. Tapi yang pasti begini, PPRT ini kan sebenarnya ada 5 tujuan yang menurut kami sangat bagus dan sangat mendesak untuk segera disahkan. Pertama adalah memberikan kepastian hukum itu baik PIRT maupun pemberi kerja. Jadi dengan adanya undang-undang ini nanti pekerja itu bisa mendapatkan kepastian yang lebih pasti tentang upah misalnya, tentang waktu kerja misalnya, tentang cuti misalnya. Dan itu didasarkan pada kesepakatan dengan pemberi kerja. Pemberi pekerja pun juga akan punya kepastian bahwa PRT itu nanti haknya begini tetapi dia kewajibannya seperti ini dan itu diatur di awal. Jadi tidak akan terjadi silang sengketa di kemudian hari. Kemudian juga ada bahwa apa yang tidak kalah pentingnya adalah undang-undang ini kan dibentuk untuk menjaga segala bentuk diskriminasi. Kemudian juga eksploitasi. Kemudian ada pelecehan dan segala macam. Kalau kita lihat selama ini kan masih terlalu banyak eksploitasi kepada para PRT. Masih terlalu banyak aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh para pemberi kerja kepada PRT. Kalau menurut jala PRT tadi sekitar 3 ribu lebih aksi kekerasan dari 2001 sampai Februari 2024. Jadi masih sangat memprihatinan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan, meningkatkan kejaran PRT gitu yang tentu saja kita harapkan karena bagaimanapun PRT ini menjadi banyak di antara mereka menjadi tulang punggung keluarga. Kalau kejahteraan mereka itu semakin meningkat tentu saja dia juga akan bisa membantu keluarganya lebih bagus lagi. Itu tentu saja yang kita harapkan dan kita harapkan DPR perhatian terhadap hal ini. Karena ini bicara soal rakyat kecil, soal rakyat bawah. Bicara soal perhatian, kalau kita pantau dari agenda anggota Dewan, akhir-akhir ini kan masih sibuk dengan pamitan para menteri-menteri. Terus kemudian rapat naturalisasi yang sudah disetujui pada akhirnya. Jadi belum ada tanda-tanda, Bung Jaka, kalau saya lihat untuk kemudian menggelontorkan isu atau niat untuk mengesahkan era UTPT ini. Ini yang terus kita ingatkan kepada DPRR ya, bahwa mereka itu ditunjuk, dikaji oleh rakyat, mendapatkan segala fasilitas yang luar biasa dari negara itu memperjuangkan rakyat. Rakyat yang mana? Ya seluruh rakyat, apalagi kepada rakyat kecil. Kalau mereka lebih memprioritaskan undang-undang yang terkait dengan kepentingan mereka, dengan kepentingan rejim, ya itu tentu saja mesti diubah mindset seperti itu. Dan harus kita katakan, selama ini masih banyak, paling tidak ada kecerundungan, DPR itu ya memprioritaskan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan partai-partai politik mereka, maupun rejim. Kalau kita lihat fakta terakhir misalnya, bagaimana mereka bergerak sangat cepat untuk mengesahkan undang-undang kementerian negara. 2024 baru diusulkan dan hari ini katanya mau disahkan, rencanya mau disahkan, didapat bari pola. Kemudian juga undang-undang soal Dewan Pertimbangan Presiden, yang nanti diarahkan tidak hanya dibatasi 8 orang, tetapi semuanya tergantung presiden. Dan ini ada indikasi, ada dugaan-dugaan untuk mengakomodasi elit-elit tertentu untuk masuk dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi, kalau terkait dengan kepentingan mereka, dengan kepentingan rejim, ya itu bergerak sangat cepat. Kalau kita tarik ke belakang misalnya, dulu bagaimana hanya dalam hitungan nyaris sampai setahun undang-undang cipta kerja itu disahkan. Padahal penolakannya luar biasa. Padahal saat itu demo terjadi di mana-mana. Tetapi ya, DPR dengan cepatnya mengesahkan itu tidak sampai waktu setahun setelah Presiden Jokowi menggagas undang-undang itu. Dan undang-undang itu banyak dinilai merugikan pekerja, tetapi menguntungkan para pemberi kerja. Ya, kalau dari catatan media Indonesia, ini tingginya kerentanan PRT mengalami pelanggaran HAM karena ketiadaan hukum yang melindungi mereka. Nah, mandeknya juga pembahasan RUU-PPRT di DPR ini karena juga lemahnya dukungan publik terhadap pengesahan RUU-PPRT. Oke, DPR satu hal, tapi di satu sisi dukungan publik terkait dengan RUU-PPRT ini juga lemah. Bagaimana catatan media Indonesia terkait ini? Dan sejauh mana dukungan publik ini juga bisa mendorong DPR? Memang isunya itu memang tidak terlalu seksi ya kalau dikandungkan dengan isu-isu yang lain termasuk kayak Pilkada kemarin kan. Pilkada kan begitu akan dianuler oleh DPR bahkan rekor dunia baleg rapat untuk mengesahkan itu di paripurnanya dalam hitungan jam. Itu kan dukungan luar biasa. Ya mungkin karena dianggap terlalu seksi. Tapi kalau RUU ini mungkin tidak telah dianggap. Publik pun mungkin juga tidak menganggap bahwa ini sesuatu yang mendesak. Padahal ini sangat penting, sangat mendesak, sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat bawah, rakyat kecil. Jadi dukungan-dukungan dari publik semestinya juga semakin masif lagi. Kita mengapresiasi beberapa aktivis, beberapa kalangan termasuk koalisi-koalisi untuk advokasi BRT yang terus-menerus melakukan tekanan-tekanan kepada DPR. Setiap kali mereka melakukan demo-demo menuntut agar DPR segera mengesahkan dan itu yang kita harapkan juga dari publik bahwa kita mengingatkan makanya kita berkali-kali sebagai media juga mewakili kepentingan publik mengingatkan kepada DPR bahwa persoalan ini harus segera disahkan karena itu sekali lagi itu menyangkut rakyat kecil menyangkut kesejahteraan dan kehidupan rakyat kecil mereka tidak bisa dibiarkan dalam situasi yang sekarang yang terus terang tidak berpihak kepada para PRT baik lalu langkah seperti apa yang memang harus didorong oleh media dan juga publik bahkan mungkin kesadaran seperti apa yang mungkin harus dimiliki oleh anggota dewan agar ini juga bisa menjadi prioritas perhatian ya di injury time kali ini baik pemirsa namun kita akan jeda dulu sesaat lagi editorial media Indonesia akan segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa selamat pagi PRT baik parlement adalah sebuah perwujudan penyambung lidah rakyat dalam rangka proses aspirasi demokrasi persoalannya adalah ketika kapitalis jenis parpol membelenggu hak-hak rakyat dalam benteng virali demokrasi menjadi sebuah momok ketakutan rakyat dalam rangka penyaluran aspirasi nah ketika kita berbicara pada tataran rasio residen di terhadap politik hukum ini menarik bahwa parlemen tidak lagi berbicara dalam kepentingan rakyat secara menyuruh tapi mereka berbicara pada kepentingan kelompok bolongan dan pribadi mereka ini yang pemikiran yang sesat bagi rakyat oleh karena itu kibarkan bagi adik-adikku generasi penerus bangsa untuk pimpin republik ke depan ini dengan cara-cara yang bermartabat deklarasi yang mengakui tentang hak hidup rakyat dalam rangka mencari pekerja yang profesional tapi DPR ketika diturut-turut sebagai penyambung ribah rakyat mereka menutup mata bagaikan demokrasi dikelenggu dalam penjara tilari kapitalis nah oleh karena itu mbak margareza bang jaka ada tiga hal yang prinsip dalam rangka kita bertata negara dalam hukum ini pertama DPR ini posisi mereka dimana sih apakah kepentingan kekuasaan yang dibangun atau kepentingan rakyat oleh karena itu dalam rangka endorsement di pemilu rakyat harus berhati-hati memilih anggotanya untuk untuk melakukan perjuangan terhadap hak-hak mereka itu satu mbak margareza baik satu lagi ini kita bicara bangsa dulu mbak margareza untuk kepentingan rakyat jadi baik yang kedua bang jaka bang margareza ini kita ini jenuh lihat DPR ini kalau kualitas seperti ini makanya ini lebih mereka banyak dicobrol dengan cara-cara manipolitik bukan rasa nasionalisme dan panatisme kebanggaan rakyat bahwa pahlawan adalah berpihak kepada rakyat ini berpihak kepada kapitalis jodis parpol ini yang kita lihat sekarang di republik ini mbak margareza bang jaka makasih terima kasih sangat lugas dan tegas sekali ya bagaimana kemudian ini DPR seperti apa sih mewakili siapa itu tadi yang kita bicarakan yang bujakan kita ke pak John Veto dulu dari Batam pak John Veto selamat pagi pak John selamat pagi mbak yona salam sehat salam sehat pak silahkan singkat pada dan jelas pak ini menggantung nasib jutaan PRT jadi RU PRT ini PPRT ini dia pengentu undang-undang gagal di injuris tim ini jadi padahal kemarin DPR RI tidak berjanji akan menyelesaikan pada akhir-akhir tahun ini ada kejabatan mereka tapi nyatanya tidak jadi begini ini sudah empat kali diberjakan oleh editorial ini masalah apa ini benande ini tau benande jadi kita udah apa udah tahu inilah kelasnya DPR RI kita tidak berpihak pada yang uang katanya wang si karena di PRT ini kan dia pekerja rumah tangga tapi kan kita juga boleh begitu jauh bayangkan ada 5 juta tapi saya hitung itu kecil itu 5 juta yang menggantungan hidup sebagai pekerja rumah tangga dan lagi kita akan dipertontonkan juga Mbak Yohana untuk ke depannya ini bagaimana penyiksaan mereka-mereka ini hatinya terjawab sudah bahwa DPR RI kita ini tidak punya hati norani tidak berpihak kepada orang kecil itu saja tak ada rasa hebat rasa kasihan mereka ini bagaimana yang dari ibu pemerhati LSM Luli PPRT tidak pernah lelah-lelah tapi tidak dihargai ini lah kelasnya kalau saya kelasnya tak ke kelas mereka ini itu saja baik terima kasih Pak John Veto dari Batam untuk curhatannya bersama editorial Media Indonesia dan kita ke Pak Ramadan satu lagi dari Jambi Pak Ramadan selamat pagi selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi berkati metro terima kasih Pak Ramadan boleh singkat Pak boleh TPRT sudah lebih dari tiga kali dibicarakan di metro tapi ujungnya sampai hari ini belum ada menurut saya Pak Jaka kehidupan kehidupan di DPR itu ditentukan oleh enam orang saja kalau saya sebutkan namanya tentu tidak layak di media seperti enam orang itu adalah semua ketua partai politik apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ketua partai politik itu merenungkan baik-baik Pancasila agama HAM kalau bapak-bapak ingin merenungkan tentu tidak ada salahnya memerintahkan semua praksi yang ada di PR segera sahkan kalau keenam orang ketua partai politik ini punya hati nurani menurut Pak John Peto tadi punya rasa malu terhadap bangsa ini Anda yang punya negara ini enam orang partai politik itu tidak mungkin saya sebutkan satu persatu Mak Margarina rasa malu HAM ada di situ Pancasila ada di situ agama semua agama melarang perbudakan kok 20 tahun Anda kemana jadi mohonlah di ujung tugas Anda sebagai anggota DPR wakilnya rakyat nurani Anda itu diperlihatkan kepada rakyat hari ini tolong buka hati nurani 1450 tahun yang lalu perbudakan itu dihapus oleh umat Islam 90% di DPR itu umat Islam mengertilah itu mohon legasi di ujung pekerjaan Anda ini Anda disumpah dan makan uang rakyat tapi undang-undang yang menglibatkan yang mementingkan pembantu rumah tangga Anda tidak terletaikan di mana nurani Anda terima kasih Metro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Ramadhan Pak Bion dan Pak John Veto untuk tadi suara dan juga ulasannya bersama editorial media Indonesia dan sebelum saya ingin mendengar tanggapan dari Bung Jaka kita akan jeda dulu pemirsa seusai jeda editorial masih akan kembali tetaplah bersama kami ya kembali di editorial media Indonesia Bung Jaka tadi ada beberapa pernyataan yang menarik ya dari ada Pak John Pak Bion dan juga ada Pak Ramadhan intinya mereka semua mengeluhkan ini DPR ini akhirnya ini mewakili suara siapa kenapa ini tidak menjadi prioritas toh ini kepentingan rakyat jadi ada kekecewaan rakyat sampai titik ini bagaimana ya itu yang selalu kita suarakan kan melalui editorial ini kan kita beberapa kali mengangkat tema soal masih lambannya pengesahan RUU PPRT apakah suara kita kurang lantang Bung Jaka ya mudah-mudahan wakil-wakil kita yang duduk di Senayan itu ya betul-betul punya kepedulian yang lebih tinggi terhadap rakyat kecil kan tidak semuanya fraksi kalau kita ambil contoh namanya Nasdem Nasdem itu kan sangat gencar kan mendorong agar undang-undang ini segera disahkan ya sekali lagi ini kan terkait dengan kepentingan rakyat bukan kepentingan kekuasaan bukan kepentingan rejim dan kalau kita lihat tadi Pak Ramadhan menurut saya sangat menarik seperti yang kita suarakan di editorial sudah saatnya kita mengakhiri perbudakan modern ya kan kita sudah bukannya zaman lagi ada budak yang kita anggap sebagai budak dalam pekerja kita kalau kita lihat tidak semuanya para pemberi kerja itu berlaku berlaku tidak adil dalam PRT banyak juga tetapi kalau kita lihat fakta dan data itu masih sangat terjadi masih sangat banyak terjadi praktek-praktek perbudakan ada yang mereka dipekerjakan lebih dari 18 jam tidak dikasih cuti tidak dikasih istirahat bahkan ada temuan-temuan dari koalisi apa untuk advokasi PRT itu menyebutkan banyak diantara PRT itu tidak diberikan akses untuk berhubungan dengan dunia luar komunikasinya dihambat jadi ya semacam betul semacam apa memerlakukan budak dan ini harus betul-betul dihilangkan praktek-praktek seperti ini dan ingat satu hal Bung Jaka kita sering sekali kan mendengarkan kasus-kasus ART atau PRT kita yang bekerja di luar negeri misalnya di negara atau di Malaysia yang mendapatkan kekerasan seperti itu rakyat Indonesia itu melawan tidak terima tapi tanpa disadari di dalam negeri banyak tindakan-tindakan serupa yang itu tidak jadi perhatian harusnya kita justru lebih aware di sisi iya betul kalau kita karena ada semacam standar ganda ketika kita mendengar berita-berita ada penyiksaan TKI kita di luar negeri kita marahnya luar biasa netizen langsung bergerak melalui media sosial tetapi ketika kita mendengar ada ada PRT kita yang dipelakukan Mbak Budak ya paling sesaat aja di dalam negeri itulah pentingnya kenapa undang-undang PPAT ini harus segera disahkan itulah pentingnya kenapa kita terus mengingatkan kepada DPR agar segera meninggalkan legasi yang betul-betul baik buat rakyat ya salah satunya segera asahkan undang-undang PPRT kali ini bayangkan sudah 20 tahun lebih 2 dekade mungkin ini salah satu undang-undang yang paling lama mangkrak di DPR kalau untuk mengesahkan undang-undang yang terkait dengan kekuasaan dengan kepentingan mereka bergerak bakilat tetapi kalau untuk kepentingan-kepentingan yang seperti ini kok seperti siput nah harusnya disini juga menjadi catatan bagi rakyat sendiri bagi masyarakat ketika pada akhirnya suara mereka hanya dijadikan untuk rayuan kampanye semata tapi ketika sudah berjalan dan juga sudah menjabat lupa begitu dengan masyarakat ini tanggung jawab kita bersama betul ini tadi kan ada beberapa dari para penelpon kan juga dia memestigma DPR itu ya kelasnya seperti itu kelasnya katanya karena mereka terpilih karena manipolitik apakah itu betul ya buktikan bahwa itu salah yang membuktikan itu DPR salah satu caranya apa ya segera sahkan undang-undang yang berpihak kepada rakyat jangan terlalu apa gesit terlalu bersemangat ketika mengesahkan undang-undang yang punya kepentingan kekuasaan dengan para pengusaha dengan oligarki tetapi begitu lamban untuk mengesahkan undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil tadi istilah Bung Jaka giliran soal kepentingan rakyat semuanya geraknya kayak siput ya siput udah siput pinjang lagi begitu lamban baik Bung Jaka kita masih punya harapan di masa unjurit semoga Bapak Ibu Anggo Tariwan menyaksikan editorial kali ini dan tergugah begitu ya dengan suara rakyat ini bukan suara media Indonesia betul tapi ini suara rakyat Bapak Ibu semuanya semoga bisa mengetuk Anda semua untuk menciptakan mewujud sebuah legasi karena saya sampaikan ini dari catatan media Indonesia ya bahwasannya legasi yang berharga harus ditinggalkan agar terus diingat sampai kapanpun legasi itu yang bisa dipakai untuk mengikis ingatan masyarakat yang sudah hafal di luar kepala bahwa bangku gedung DPR sering kosong saat rapat itu juga sekaligus juga yang membuktikan bahwa wakil rakyat adalah kumpulan orang yang hebat yang peduli pada nasib rakyat oleh karena itu harus kemudian mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan golongan oligarki ataupun sekedar kekuasaan nah pemirsa itu tadi adalah rangkuman dari editorial media Indonesia edisi kali ini semoga bermanfaat dan kita kawal bersama-sama hal-hal dan isu-isu yang terkait dengan kepentingan rakyat dan kita selalu menjaga suara rakyat agar tetap diperjuangkan oleh para wakil rakyat di Senayan sekian dulu saya Yohana Margarita undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda selamat pagi sampai jumpa sesaat lagi selamat pagi Indonesia akan menjumpai Anda Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang selamat pagi